Intro Hai, gimana kabar kalian? Nah kalau ini kabar terus gak apa-apa Semoga kalian tetap baik-baik aja disana Kita akan mulai kuliah hari ini Baik dari kalian yang bilang, wah kuliah saya mbak kuliah online gitu ya Gak apa-apa, it's okay Tapi aku bukan dosen, jadi Kalau kalian nyari edukasi yang full 100% edukasi Orang nengke nenggo nenggo blok ya Jangan mencampurkan agama disini, tenang ya Aku gak mau ada ras sara ada disini, gak mau sama sekali Kali ini kita akan membahas kenapa sih hubungan kalian itu bisa bosan Kenapa sih kamu bisa bosan sama pasangan tuh, kenapa? Padahal pas kalian menginginkan seseorang tuh kayak Aduh aku harus pacaran, harus dapet, harus dapet, harus dapet Dengan berbagai cara Sampai kue macak ganteng, macak ayu Dengan tujuan untuk membuat dia terkesima gitu Kalau ini lho, ini lho yang ada di diriku yang gak banyak orang tau dan Aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku, jayilah Intinya pas di awal tuh kalian menggebu-gebu, seneng banget, harus dapet, harus pacaran Tapi begitu pacaran, endingnya bosan Ini di luar alasan emang gak cocok dan emang gak jodoh ya Di luar alasan itu Kalau emang gak jodoh yaudah, mau dipaksain, mau dihidupannya yaudah Tapi ini, kenapa sih kok banyak orang yang putus itu cuma karena bosan Atau alasan-alasan yang gak make sense dibuat-buat, dicari-cari Bahkan sampai orang ketiga atau segala macem gitu Kita mau bahas disini Alasan pertama kenapa kamu tuh bisa bosan sama pasangan nih Yang pertama, kamu tuh jarang menghabiskan waktu berdua Misal, sama-sama sibuk kerja ya kan Yang satu, sibuk dengan orang-orang yang ada di tempat kerjanya Dengan pola pikir mereka Misal nih, aku sama kamu pacaran Kamu itu kerja di bidang yang ketemunya orang-orang yang sepanang Terus itu lama-lama akan kebawa Karena waktumu kalau kerja itu kan Senin sampai Jumat Misal, atau Senin sampai Sabtu Atau bahkan Minggu Atau bahkan lembur dan dihabiskan dengan orang yang sama Dengan pola pikir yang sama Meja yang sama, ruangan yang sama gitu kan Mau gak mau, habitnya, kelakuannya itu pasti akan nular ke kamu Dengan misal, aku yang bekerja di bidang seni Dimana orangnya sulit diatur Gak selalu dalam ruangan yang sama Tapi kemana-mana, macem-macem lah Jadi kayak dua hal yang berbeda ini Karena jarang ketemu, jarang komunikasi Minim ketemu, palingan lewat chat doang Kalau pas butuh, kalau pas selo gitu Endingnya, yaudah kayak hubungan kita Gak ada kerangis-kerangis-keranginya Apa sih? Kayak hubungan kita biasa aja Yaudah seperlunya ngechat Kalau lagi butuh ngechat Kalau enggak, yaudah Mungkin ada beberapa hubungan yang seperti itu Terus sampai nikah dan mereka langgang It's okay Tapi buat kalian Tapi rata-rata enggak Endingnya, yaudah kayak hubungan kita Biasa aja Gak ada hambar, gak ada rasanya apapun Terakhir, yaudah kita putus baik-baik Mungkin kita emang kayak udah gak ada feelnya Gak cocok apa segala macem gitu Endingnya putus Dengan alasan gak ada feel Padahal bosan karena Yaudah, apa yang mau dibahas di kehidupan kalian Gitu loh Kalau sama-sama mau curhat kerjaan Juga sama-sama capek Sama-sama bingung gitu kan Kalau misalnya kalian cuman chat-chatan doang Kan bosan ya Chat itu kan Misal emotenya ketawa yang sampai nangis Padahal muka kalian biasa Mencet emotenya gini Teng-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag-tag kalian Datar-datar aja gitu loh Apalagi kalau penyelesaian masalah itu kan Enaknya ketemu langsung Kalau di chat itu kan enggak ada nadanya gitu loh Bisa aja yang dimaksud pacarmu nadanya Apa sih? Cuman itu doang Tapi yang bawa baca Apa sih? Kayak gitu, ngerti gak sih kayak gitu Kalau di chat kan gak ada nadanya Jadi suka selek gitu loh Yang berikutnya itu terkompor oleh Lingkungan, nah ini sangat bahaya Teman-teman dimana kalian mungkin punya Gang hangout bareng Gang-gang yang Punya grup whatsapp Yang kalau ketemu harus foto Harus update story dan blablabla Atau enggak ya terserah kalian Tapi rata-rata nih ya Hubungan kalian itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan kalian Lingkungan pertemanan kalian kan aneh ya Pacaran itu kan yang menjalani Kamu sama pacarmu, bukan Kamu berserta kubumu dan pacarmu Berserta kubu pacarmu, kan enggak Kadang ada beberapa lingkungan yang Endingnya tuh malah ngomporin Kayak misal kalian lagi berantem Karena suatu masalah, tiba-tiba teman kalian tuh Rata-rata jadi kayak Tuh kan apa aku bilang Lah toh, westa andani wingi Nah toh aku kira sepirasat Dnk koyak ngono Kan westa andani, gue gak percaya Mbak aku, gila udah dini kok ngini Aku kira tau nyaran ke kue seng ele-ele Wih, seng patut bahwa sepada nih ya kan Kadang rata-rata tuh Lingkungan jadi kayak gitu Ngerti enggak Terkompor, endingnya Kamu terkompor Dan sering teman-temanmu bilang kayak Nah toh, westa andani toh Kemakannya kue ini nurut mbak aku Ya kan Berending apa kalau udah kayak gitu Males Kamu males sama pacarmu Endingnya bosen Karena masalah, gak bisa ada penyelesaian Karena kamu terkompor sama lingkunganmu Begitupun juga pacarmu atau sebaliknya Dan akhirnya males Bosen udahan Selanjutnya Selanjutnya itu gak mau keluar dari zona nyamannya Orang pacaran pada umumnya Contoh-contoh nih ya Biar utekmu gampang mencerna gitu kan Misalnya Orang biasa kalau mau pacaran itu kan PDKT pacaran Cinta-cintaan ya kan Anget-anget ayam itu kan lagi cinta-cintanya Ya sayang lagi Kayak seru-serunya aja Bahas apapun gitu kan Tapi habis sayang-sayangan ini terus ada fase apa Kalau kalian tidak mengeksplore lebih Gak ada Habis itu yaudah aja Ternyata gini Padahal harusnya bisa dieksplore gitu loh Bukan manusianya yang dieksplore Bukan tubuh pacarmu yang dieksplore Dan dieksploitasi Tapi Hubungan kalian berdua Apa yang bisa kalian berdua lakuin bareng-bareng Misal Buka usaha bareng Misal Itu buka usaha bareng Tapi banyak orang yang akhirnya Nanya cat Eh hati-hati loh Kau ini buka usaha bareng Bojomu Kan Pedut Lapa ya orang bikin usaha tuh Terus Kalau usahanya bareng pacar Terus mikirnya putus Kan ya enggak Banyak juga orang yang pacaran Bikin usaha bareng Endingnya putus Tapi tetap jadi rekan kerja yang baik Yang solid Karena emang mereka Tidak disatukan dalam sebuah percintaan Tepuk tangan buat aku Jadi coba eksplore hubungan kalian Mungkin kalian bikin apa Kayak ngadain acara Atau ikut kerja sama orang Bikin I.O. sama orang Gitu kan Mengeksplore hubungan kalian Jadi enggak cuma sekedar pacaran Yang sayang-sayangan Seperti pada umumnya Tapi bisa lebih gitu loh Kalau bisa lebih kenapa enggak gitu Selanjutnya Nah selanjutnya ini tuh Agak krusial ya Sering nge-sex Tidak dibungkiri Jaman sekarang anak mudanya Banyak yang nge-sex Dan kalau kalian tidak nge-sex Bareng pacar It's good Enggak ada yang salah gitu kan Enggak enak disini adalah ketika kamu keseringan nge-sex sama pacar Kayak udah mentok aja gitu Misalnya aku pacaran sama kamu Terus kamu memaksakan egomu Ego yang dimaksud disini tuh nge-sex itu tadi Memaksakan egomu ke aku Jadi kamu menekan terus nih ke aku Terus akhirnya yaudahlah aku nurutin Begitu terus Nekan lagi aku nurutin Nekan lagi aku nurutin Endingnya akan merasa tidak nyaman Kayak apa tuh aku kok dibuat kayak gini doang gitu Karena mungkin orang-orang yang mindsetnya tentang seks doang Itu yaudah pacaran tuh cuman buat nge-sex aja Endingnya apa? Aku gak terima Gak suka Orang yang bawa tekan ini gak suka Terus mengutarakan isi hatinya Ngomong enggak, gak mau Endingnya tuh gak enak gitu loh Kayak memaksakan Terus kamu jadi gak nyaman Terus marah Terus nanti yaudahlah tak turutin lagi Akhirnya nge-sex semua jenis sex Semua fantasimu dipaksakan Egomu tuh dipaksakan ke pacarmu yang sekarang gitu Terus kalau kamu udah menge-exploit 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 semua tentang sex di pacarmu Terus udah Udah semua udah pernah mbok lakuin Terus kalian nanti ke jenjang yang lebih serius Mau ngapain gitu kan Terus kalau udah kayak gini Awesah bojoku mbok senio Yaudahlah aku tak cari yang lain Dengan struktur yang sama Dengan alur yang sama Tapi orang yang berbeda gitu loh Karena kalau kamu masih dengan orang yang sama Yaudah itu-itu doang yang mbok dapet Karena pikiranmu cuman tentang sex Marahan dikit nge-sex Marahan dikit nge-sex Udah gitu doang Tapi gak kelar nih masalahnya Endingnya kamu nyari orang lain Endingnya mungkin marah-marahan terus Selingkuh nyari cewek lain Atau nyari cowok lain Udah akhirnya bubaran gitu loh Karena bosan ya Apalagi yang mau dicari gitu Aku udah pernah semua gitu Tadi aku bilang yang tentang nge-sex terus itu udah krusial Ada yang lebih krusial lagi Dan ini udah kayak diambang batas Ambang jurang gitu loh Kayak udah hubunganmu sulit untuk diselamatkan gitu kan Dimana kamu udah mulai ngelirik-ngelirik orang lain Udah mulai chattingan sama orang lain Udah mulai Mengulik-ngulik apa yang seru dari orang lain Bukan dari pasanganmu Nah itu udah Indikasinya tuh kayak Kayak kamu berasa udah bosan sama pasanganmu Tapi mau ngakiri gak enak Gak mau mengakhiri duluan Nunggu pasanganmu yang mengakhiri hubungan Biar kamu gak terlihat salah-salah banget Akhirnya yaudah Yaudah aja hubunganmu yang Yang statusnya pacaran itu kayak Yaudah aja Aku yang ini aja yang lebih seru Yang bikin hatiku berbunga-bunga gitu loh Marahan terus Terus tapi bawa jargai Karena kamu udah gak ada feel disitu Dan emang Kamu dari awal tidak menaruh feel disitu Atau mungkin pertengahan hilang Terserah alasan mau apa Tapi kalau kamu udah mau lagi pintar Sama lawan jenis Lain selain pasanganmu Yaudah alamat gitu kan Intinya nih Biar hubungan kalian itu gak bosan itu Awalnya Awalnya dulu nih Ya kesepakatan awalnya itu harus diperjelas Jangan mau rumit di akhir Tapi harus rumit di awal Misalnya kamu pacaran tuh jangan cuman sekedar Ih dia ganteng Ih dia kurus Ih dia kumis tipis Ih dia cantik Ih dia Badannya atletis Atau segala macam Jangan dari situnya doang Tapi kan hubungan pacaran itu Ini tuh sulit-sulit gampang gitu ya Kalau mau dicerna tuh juga agak Agak kayak nasi Tapi agak Kadang kayak bubur gitu loh Ngerti gak sih Kayak lebih ribet aja untuk diartikan gitu Tapi nawaitunya Prosedurnya Ada batasan-batasan dalam pacaran Pacaran itu harusnya tidak mengekang Tidak mewajibkan Tidak kamu harus A Harus B Tapi tuh Saling ngerti Saling mengarahkan Terus kompromi Dan sebagainya Banyak banget ya Yang dibahas dalam masalah berpacaran ini tadi Gitu loh Jadi biar gak ada ending yang gak enak Yang akhirnya Eh kalau udah putus jelek-jelekin Terus yang tadinya di pas pacaran Baik-baik aja Pas udahan jadi bubrah kemana-mana Macem-macem gitu kan Kalau bahas pacaran ini tadi Nah itu tadi tips Yang bisa aku share ke kalian Kenapa sih kok hubungan itu Membosankan Kenapa kok hubungan itu terasa membosankan Itu tadi tips-tipsnya Itu tadi alesan-alesannya Dan kalau kalian sadar Kalian ada di posisi itu Semoga cepat berubah Dikomunikasiin lagi sama pasangan Intinya tuh komunikasi yang jelas Yang enak gitu Jangan baru komunikasi semenit Terus kalian marah-marah Oh jonggo norakbar Masalahmu Tenang Yang ada yang selesai hubunganmu Bukan masalahmu Gitu aja Semoga video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa share ke teman-teman kalian Atau nonton bareng pacar Nonton bareng orang tua mungkin ya kan Gitu aja See you on the next video Bye